Sejarah Orang Kristen Yordania Kristen Yordania adalah salah satu komunitas Kristen tertua di dunia Kekristenan sudah berada di Yordania sejak penyalipan Yesus Kristus di awal abad ke 1 Masehi Kristen Yordania diperkirakan berjumlah 174.000 hingga 390.000 atau 2,6 sampai 6% dari total populasi Yordania Lebih kurang 6.500.000 jiwa Yang lebih rendah sekitar 20% pada awal abad ke 20 Dan lebih rendah dari presentase agama Kristen di negara tetangga seperti di Suriah dan Libanon Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kelahiran yang lebih rendah dibandingkan dengan umat Islam Dan masuknya imigran Muslim dari negara-negara tetangga Juga presentase lebih besar dari orang-orang Kristen dibandingkan Muslim Yang berimigrasi ke negara-negara barat sehingga diaspora Kristen Yordania menjadi besar Kristen Yordania adalah salah satu komunitas Kristen tertua di dunia Dan mayoritas selalu penganut Ortodoks, Patriarkat, Ortodoks ke Yerusalem dan Tanah Suci Yang merupakan 16 gereja Santo James dan didirikan selama kehidupan Yesus Banyak dari mereka adalah keturunan dari Arab kuno Ghassanid dan suku Lakmi Dan mereka sepanjang sejarah berbagi nasib dan perjuangan dengan saudara sesuku Muslim mereka Meskipun sejumlah besar Kristen Yordania berasal dari Palestina Pada tahun 630 Masehi selama hidup Nabi Muhammad Banyak yang bergabung dengan tentara Nabi Muhammad dan berperang melawan tentara Bisantium dari Kristen Ortodoks Rekan mereka di pertempuran Mutah di Karat Karena pertempuran ini mereka mendapatkan nama suku mereka Usaisat yang berarti bala bantuan Pada tahun 1099 beberapa dibantai oleh tentara Salib Koptik pada kejatuhan Yerusalem bersama rekan-rekan Muslim mereka Kemudian dari 1916 sampai 1918 selama pemberontakan Arab besar Mereka berperang melawan Turki bersama kawan-kawan Muslim Arab Mereka kemudian mendekam selama beberapa dekade bersama dengan rekan-rekan Muslim mereka Di bawah mandat kolonial protestan dan di perang Arab Israel tahun 1948, 1967, dan 1968 Mereka bertempur dengan Arab Muslim melawan musuh Yahudi Kristen Yordania tidak hanya membela Yordania Tapi juga membantu membangun Yordania Memainkan peran utama dalam bidang penyidikan kesehatan perdagangan para wisata pertanian Ilmu pengetahuan budaya serta bidang lainnya Denominasi Kristen yang diakui di negara Yordania adalah Ortodoks Yunani, Katolik Roma, Melkit Yunani Katolik Ortodoks Armenia, Maronit Katolik, Anglikan, Gereja Assyria Membentuk mayoritas penduduk Kristen Yordania Ada juga Luteran, Ortodoks Kotik, Advent, Pantekostal, Orang Suci Zaman Akhir, dan Gereja-Gereja Presbyterian Dengan denominasi yang diakui sementara Membuat proporsi jumlah yang jauh lebih kecil dari penduduk Kristen di Yordania Selain denominasi yang diakui Ada masyarakat yang diizinkan untuk bertemu secara bebas dalam masalah keagamaan Dan tidak diakui sebagai gereja oleh pemerintah Masyarakat keagamaan yang diakui adalah Gereja Evangelist Free Gereja Nazarene, Majelis Ala, Gereja Baptis, dan Aliansi Kristen serta Misionari Kristen terintegrasi dengan baik di masyarakat Yordania Dan memiliki tingkat kebebasan tinggi Meskipun mereka tidak bebas untuk menginjili umat Islam Mereka membentuk bagian penting dari elit politik dan ekonomi kerajaan Kristen Yordania menikmati peluang ekonomi dan sosial yang tinggi di kerajaan Yordania Dibandingkan beberapa posisi Tapi tidak semua mereka seagama di seluruh Timur Tengah Kristen diberikan 9 dari total 110 kursi di parlamen Yordania Dan juga memegang portfolio penting menteri Janji Duta Besar dan posisi pangkat militer tinggi Kristen Yordania diperbolehkan oleh sektor publik dan swasta Untuk meninggalkan pekerjaan mereka untuk menghadiri Misa pada hari Minggu Semua upacara keagamaan Kristen secara publik dirayakan di Yordania Kristen telah menjalin hubungan baik dengan keluarga kerajaan Dan berbagai pejabat pemerintahan Yordania Dan mereka memiliki pengadilan gereja mereka sendiri untuk urusan status pribadi Pemerintah Yordania telah memberikan kontribusi untuk membangun siara ke situs Tempat pembaptisan Yesus Kristus Ada banyak sekolah-sekolah Kristen di Yordania yang mendidik siswa Dari kedua keluarga Kristen dan Muslim Beberapa anggota keluarga kerajaan telah masuk sekolah Kristen Untuk sebagian dari pendidikan mereka Sekolah Rosario Suster dijalankan oleh gereja katolik Sekolah Susteran Franciskan dijalankan oleh para Franciskan Sekolah Ortodoks Nasional dijalankan oleh gereja ortodoks Yordania Dan telah menerima penghargaan The Cambridge Ratu Rania beberapa kali Rumah sakit pertama yang dibangun di Yordania adalah Evangelical Hospital Dibangun oleh gereja misionari society Rumah sakit Italia diaman dan dikerat dimulai oleh seorang ahli bedah katolik Dan dipercayakan kepada komboni Suster Missionaris Gereja katolik juga menjalankan sebuah rumah sakit bersalin Dan rumah sakit umum di Irbit di Yordania Utara Rumah sakit pemerintah di Ajloun awalnya dijalankan oleh Baptis Di Enor Sanatorium yang menangani TBC dan penyakit paru lainnya Didirikan oleh seorang dokter Kristen Beberapa misi klinik juga didirikan di Yordania Bagian-bagian dari narasi Alkitab terjadi di kota-kota dan pinggir negara yang kini mencapai Yordan Seberang sungai Betani Yordania tempat Yohanis Pembaptis berkotba Dan dimana Yesus Christus dibaptiskan Terletak di pinggir Yordania di lokasi sungai Yordan Juga gunung Nebo dimana Musa melihat tanah karnaan yang terletak di bagian barat Yordania Di Yordania Utara ada sebuah sungai kecil dimana malaikat bertemu dan bergumur dengan patriak Yaakub Batu mengejutkan Musa untuk mendatangkan air dan patriak makam Harun keduanya berada di Yordania Selatan Rerun Tuhan Benteng Amon berada di sebuah gedung yang menghadap ke pusat kota Aman Ini adalah situs dimana Raja Daud memiliki berseba suami dari Uriah orang Het yang tewas Yordania juga mengandung banyak situs penting sejarah Kristen Madaba sebuah kota selatan dari Aman adalah situs dari sebuah gereja kuno besar dengan pekerjaan ornamen ubin mosaik Ada banyak penggalian di Madaba yang dibumikan menjadi artefak Kristen kuno Ada banyak istana Arab dan kaum Frank dari periode perang salib di Yordania Yang paling terkenal di antaranya adalah istana Ajlun terletak di distrik Ajlun di utara Yordania Istana lainnya termasuk Montreal dan Krak Fuheis dan Al-Husn menjadi dua kota eksekutif Kristen di Yordania Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!